Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang bagi para pencari tutorial Ketemu lagi dengan saya di channel NHJR Tutorial Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, rejeki lancar, dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari Sebelum kalian menonton video saya yang ini Seharusnya kalian nonton terlebih dahulu video saya tentang cara install Windows 8.1 Karena video ini sambungan dari video saya sebelumnya Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara mudah membuat bot table Windows 8.1 di Plastic tanpa software Sebelum saya memulai tutorialnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bot table Bot table itu adalah sebuah fasilitas atau bisa disebut juga layanan yang ada pada setiap sistem operasi Yang dimana ditempatkan pada media penyimpanan Seperti flash disk, CD, DPD, atau media penyimpanan lain Selama ini mungkin kita berpikir bahwa yang disebut bot table itu adalah flash disk yang didalamnya terdapat sistem operasinya Tapi ternyata salah besar Karena yang dinamakan bot table itu adalah media penyimpanan yang didalamnya terdapat sistem operasi Jadi tidak hanya flash disk, melainkan semua media penyimpanan juga bisa disebut sebagai bot table Asalkan didalamnya terdapat sistem operasi seperti CD atau DPD dan lain-lain Setelah nanti kamu selesai membuat bot table Windows 8.1 di Flash disk tanpa software Kamu bisa nonton video saya selanjutnya tutorial cara install ulang Windows 8.1 Sebelum saya memulai caranya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik loncengnya di channel NHJR Tutorial Supaya channel ini dapat berkembang dan memberikan video tutorial bermanfaat yang lainnya Oke langsung saja ya kita ke tutorialnya Yang pertama kita lihat file ISO Windows 8.1 yang sudah didownload sebelumnya ya Nah ini filenya sebesar 4GB Kita harus mempunyai flash disk minimal 8GB ya untuk membuat bot table nya Setelah itu kita pasang flash disk nya di laptop Nah sudah masuk nih ya Di flash disk saya ini tidak ada file sama sekali ya Karena sudah saya kosongin Ini ya Flash disk saya Setelah itu kita format flash disk nya terlebih dahulu Dengan cara klik kanan Filih format Kemudian kita pilih file system Nah disini pastikan kalian memilih NTFS ya Kemudian untuk allocation unit size nya 4096 bit Di volume label ini Boleh dikasih nama atau tidak dikasih nama juga tidak apa-apa Disini saya akan mengisi nama Windows Windows 8.1 Kemudian kita klik start Oke Oke lagi Format complete Klik oke aja Kita close ya Sudah di format Setelah flash disk kita sudah di format Langkah selanjutnya kita kembali ke file ISO Windows 8.1 nya Tadi saya didokumen Sebelum kita memindahkan file nya ke plastik Kita harus ekstrak terlebih dahulu ya Dengan cara klik kanan Pilih ekstrak here Tunggu proses ekstrak selesai Setelah ekstrak selesai Kita pilih file yang tadi diekstrak Kita block semua file yang tadi diekstrak Kemudian kita copy Kemudian masuk ke flash disk Kita paste kan disini Tunggu prosesnya selesai Setelah selesai Icon nya masih gambar flash disk Supaya jadi buat table Kita harus reject flash disk nya terlebih dahulu Dengan cara klik kanan Reject Kemudian kita lepas flash disk nya dari laptop Flash disk nya kita pasang kembali Nah sudah berubah kan icon nya seperti ini 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 ya Tuh Itulah cara mudah membuat bot table Windows 8.1 di flash disk tanpa software Terima kasih sudah mengikuti video tutorial Cara mudah membuat bot table Windows 8.1 di flash disk tanpa software Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Jika ada cara lain untuk bot table ke iso windows Kalian bisa komen di kolom komentar Dan mohon kritik dan sarannya jika ada kata kata Atau informasi yang saya berikan salah Karena manusia tempatnya salah Dan untuk yang ingin tahu cara install windows 8.1 Bisa cek di video saya selanjutnya Oke sekian dulu ya video kali ini Jangan lupa tekan like untuk video saya ini Dan subscribe channel NHJR tutorial Sehingga kalian bisa mendapatkan video-video terbaru Setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel NHJR tutorial ini Sekian terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa pada video selanjutnya